Insiden kekerasan dan intimidasi terhadap 22 mahasiswa Papua saat aksi tanggal 1 Desember tahun 2023 di Kupang NTT terus mendapat sorotan. Aksi kekerasan dan intimidasi itu dilakukan oleh sejumlah anggota organisasi masyarakat atau Ormas Garuda saat berusaha membubarkan aksi yang berlangsung di jalan Piet Atalo Kupang. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Emanuel Gobay pun menyampaikan tuntutan terkait insiden kekerasan dan intimidasi itu. Emanuel Gobay meminta pihak Polda NTT segera memproses hukum pengurus Ormas serta pelaku tindakan pengeroyokan mahasiswa Papua di Kupang itu. Adapun kejadian itu telah dilaporkan ke kepolisian pada tanggal 3 Desember tahun 2023. Gobay menyebut bahwa Hari Hak Politik Orang Asli Papua pada tanggal 1 Desember dirayakan di berbagai tempat dengan cara masing-masing mulai dari ibadah, mengelar aksi demonstrasi damai, dan lain sebagainya. Aksi itu digelar di Sorong, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, dan Kupang. Dari 8 kota yang menyelenggarakan aksi demonstrasi damai memperingati Hari Politik Orang Asli Papua yang mendapatkan tindakan penghadangan dan tindakan kekerasan yaitu di Sorong, Bali, Makassar, Ternate, dan Kupang. Sementara di Jakarta, Yogyakarta, Kendari, dan Ambon berjalan aman dan lancar, sebut Gobay. Gobay mengatakan apabila dianalisa berdasarkan fakta tindakan penghadangan dan kekerasan kepada masa aksi secara jelas-jelas telah menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Dengan dasar itu, lanjut Gobay, LBH Papua juga meminta-meminta kantor wilayah Kemenkum HAM NTT segera membubarkan ormas yang melakukan tindakan diskriminasi ras dan pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum serta tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua. Selain itu juga memberikan sanksi sesuai dengan Perintah Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 217. LBH Papua juga meminta Pej Gubernur NTT Mendidik Ormas untuk mematuhi dan menghormati hak mahasiswa Papua sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!